Intro Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di Palembang Ya dimana saja Anda berada Mari kita semua Memuji syukur Kehadirat Allah SWT Atas segala Limpaan karuniannya Kepada kita semua Sehingga kita dapat mengikuti Acara Pada hari ini Adapun Tema yang Kita sampaikan pada hari ini adalah Tetaplah Pada Fitrah Siapa tahu Sehari dua lagi kita akan masuk pada Aidilfitri Dan kita Ya silakan Kembali Atau tetap Bersama Atau dengan Fitrah Dan ini berkaitan Dengan Firman Allah Yang ada di dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Agama Islam Sesuai Fitrah Allah Yang disebutkan Allah Bahwa Allah Telah menciptakan Manusia Manusia Menurut Fitrah Itu Tidak ada Perubahan pada Ciptaan Allah Itulah Agama Yang lurus Tetapi Kebanyakan Manusia Tidak Mengetahui Sesungguhnya Fitrah Allah Maksudnya Ciptaan Allah Manusia Diciptakan Allah Mempunyai Naluri Mempunyai Kemampuan Untuk Beragama Yaitu Agama Tauhid Yaitu Agama Islam Kalaupun Manusia Tidak Beragama Seperti Fitrahnya Allah Itu Maka Sesungguhnya Itu Merupakan Hal yang Kurang Wajar Karena Allah Menciptakan Manusia Kearah Agama Tauhid Menangut Agama Tauhid Kau muslimin Rahimahkumullah Untuk Suksesnya Untuk Selamatnya Untuk Bahagianya Manusia Beragama Tauhid Itu Allah Mempersiapkan Kepada Manusia Itu Berupa Perintah Perintah Larangan Larangannya Yang Itu Terkandung Di dalam Pedoman Bagi kita Yang beragama Tauhid Atau Agama Islam Itu Terkandung Di dalam Al-Quran Dan As-Sunnah Maka Apa yang Harusnya Dikerjakan Menyangkut Perintah Dan Larangan Itu Dikenal Juga Dengan Istilah Syariah Atau Syariah Islam Bagi yang Melaksanakannya Dengan Baik Perintah Perintah Allah Itu Dan Menjauh Diri Dari Larangan Larangan Allah Itu Dikenal Dengan Derajat Orang Itu Takwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengenai Perintah Larangan Hukum Hukum Yang Disediakan Allah Di dalam Agama Tawid Agama Islam Ini Dikenal Dengan Silah Syariat Ini Ada Beberapa Hal Pokok Yang Ingin Diraih Bagi Setiap Mereka Yang Beragama Islam Itu Dapat Selamat Dalam Mencapai Lima Tujuan Yang Memang Sejalan Dengan Tujuan Daripada Syariat Islam Itu Dan Itu Dikenal Dengan Istilah Makosidus Syariah Hal Hal Yang Ingin Dicapai Daripada Syariat Agama Islam Itu Mari kita Tinjau Mengenai Syariat Yang Dikenal Dengan Istilah Makosidus Syariah Tujuan Tujuan Hal 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 Yang Ingin Diraih Dari Syariat Islam Itu Bagaimana Syariat Islam Itu Berjalan Berlaku Di kalangan Umman Islam Di Lingkungan Kita Negeri Kita Indonesia Ini Apakah Sudah Berjalan Sudah Dilaksanakan Oleh Umat Islam Dan Pasra Pemuka Pemuka Agama Melihat Kenyataan Kita Bersyukur Di Negeri Kita Indonesia Ini Yang Namanya Umat Islam Sudah Sebagian Besar Kita Saksikan Melaksanakan Syariat Islam Itu Di Antaranya Apa Yang Dikenal Dengan Al Muhaffazoh Al-Din Sisi Sisi Yang Harus Kita Capai Kita Selamatkan Yaitu Keselamatan Yang Menyangkut Keyakinan Agama Kita Lihat Uman Islam Dalam Melaksanakan Keyakinan Agamanya Itu Sudah Mayoritas Di rumah Tangganya Sendiri Sudah Melaksanakan Syariat Islam Itu Yang Itu Walaupun Tidak Ditonjolkan Nama Syariat Islam Tapi Aturan Aturan Yang Menyangkut Syariat Islam Itu Dilaksanakan Dengan Baik Seperti Kalau Anak Lahir Diberikan Nama Yang Baik Dicukur Diakikahkan Dinikahkan Apabila Sampai Waktu Untuk Dinikahkan Ketemu Jodohnya Kemudian Bila Saatnya Meninggal Diurus Dengan Ya Ketentuan Ketentuan Syariat Islam Jadi Artinya Di kalangan Keluarga Keluarga Muslim Di Indonesia Ini Kita Menyaksikan Sudah Mayoritas Memang Diakui Ya Tentu Belum Semua Kelemahan Kekurangan Di kalangan Umat Islam Ini Masih Tetap Ada Bagaimana Para Pemimpin Yang Menyangkut Penyelenggaraan Syariat Islam Ini Alhamdulillah Pemuka Pemuka Agama Tokoh Masyarakat Para Ahli Yang Mereka Termasuk Dalam Komponen Ulul Amri Atau Ulil Amri Minkum Yang Ada Di Dalam Surah An-Nisa Iman Sembilan Ati Allah Ta'ati Allah Wa Ati Rasul Ta'at Allah Rasul Wa Ulil Amri Minkum Nah Para Pemimpin Para Ahli Termasuk Di situ Pemuka Agama Bagaimana Apakah Mereka Melaksanakan Ajaran Ajaran Islam Itu Alhamdulillah Pak Dari Sisi Agama Kita Bisa Menyaksikan Bahwasannya Para Umar Ulil Amri Mereka Sudah Mencontoh Kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Sebagaimana Kita Saksikan Di Dalam Sejarah Rasulullah Memimpin Umat Di Negeri Madinah Itu Menghadapi Bermacam Macam Suku Bermacam Macam Agama Ada Muslim Ada Agama Yahudi Ada Agama Nasroni Dan Lain Lainnya Bagaimana Sikap Rasulullah Ternyata Rasulullah Tidak Memberikan Nama Dengan Al-Madinatul Islamiyah Tidak Tapi Dengan Nama Al-Madinatul Munawarro Mengapa Sebab Di dalam Negeri Madinah Itu Banyak Agama Bukan Orang Islam Semua Begitu Juga Di dalam Dasar Rasulullah Memimpin Negeri Madinah Tidak Menonjolkan Nama Dasar Syariat Islam Tapi Kesepakatan Dari Mereka Para Penduduk Madinah Pemimpin Agama Di Madinah Kita Dengan Istilah Kita Piagam Madinah Yang Menjadi Dasar Pemerintahan Rasulullah Di Negeri Madinah Tapi Walaupun Tidak Formal Memberi Nama Madinah Itu Dengan Nama Al-Madinatul Islamia Atau Dengan Nama Dasarnya Syariat Islam Alhamdulillah Rasulullah Menerapkan Prinsip Dalam Kemimpinan Syariat Islam Rasulullah Menerapkan Musawarah Dengan Pemuka Pemuka Agama Yang Berbeda Rasulullah Melakukan Sikap Adil Jadi Musawarah Adil Saling Menghargai Perbedaan Agama Sehingga Di negeri Madinah Itu Dilaksanakan Prinsip Agama Prinsip Yang Ada Di dalam Syariat Islam Yang Diperintahkan Allah Bertolong-tolonganlah Atas Hal-hal Yang Baik Hal-hal Yang Baik Yang Bersifat Kemeselahatan Bersama Prinsip Nilai Syariat Islam Persatuan Itu Prinsip Nilai Agama Islam Rasulullah Sampai Untuk Menjaga Negeri Madinah Dari Serangan Serangan Orang Yang Akan Menghancurkan Negeri Madinah Sampai Mereka Sama-sama Berperang Agama Yang Berbeda Itu Dengan Pernah Satu Peristiwa Diajak Diajak Oleh Rasulullah Buat Paret Itulah Peran Hondak Sehingga Orang Yang Akan Menyerang Kota Madinah Ya Tetap Mengalami Kesulitan Melewati Paret Sementara Penduduk Negeri Madinah Dari Atas Melakukan Pertahanan Negeri Madinah Jadi Prinsip Keselamatan Di Dalam Masalah Beragama Dicontohkan Oleh Rasulullah Alhamdulillah Di Negeri Kita Pemimpin Yang Merasa Berhasil Memerdekakan Negeri Kita Mencontoh Kepemimpin Rasulullah Tidak Menamakan Negeri Kita Dengan Negara Islam Tapi Negara Kesatuan Republik Indonesia Karena Penduduknya Bermacam Macam Agama Dan Ternyata Banyak Kebijakan Walaupun Bukan Syariat Di Dalam Negeri Kita Ini Bukan Syariat Islam Tapi Prinsip Prinsip Islam Dilaksanakan Bekerjasama Dengan Seluruh Agama Di Indonesia Ini Malah Umero Atau Ulil Amri Di Negeri Kita Ini Memberikan Kebebasan Kepada Umat Islam Untuk Melaksanakan Syariat Syariat Islam Itu Kita Bebas Melaksanakan Ibadah Dimana Saja Dari Barat Sampai Timur Kepulauan Indonesia Ini Bisa Melaksan Ibadah Sebab Tersedia Rumah Ibadah Masjid Ranggar Musola Kemudian Pendidikan Alhamdulillah Bertembaran TKA TV Al-Quran Madrasah Ibtidak Sampai Perguruan Tinggi Bahkan Majelis Taklimpah Bertaburan Hampir Setiap Pelosok Itu Perhatian Dari Umero Ulil Amri Negeri Kita Dalam Hal Melaksanakan Ajaran Islam Itu Baru Sisi Agama Bagaimana Al-Muhafaz Al-Nafs Memelihara Keselamatan Jiwa Alhamdulillah Di negeri kita Jangan coba-coba Mau membunuh Mau Menganiaya Jiwa Seseorang Berhadapan Dengan Hukum Yang disipakati Di Indonesia ini Sehingga Tidak Semudah Itu Orang Mengabaikan Jiwa Seseorang Bahkan Yang masih Dalam kandungan Jiwanya Kalau Terjadi Merusak Jiwa Kalipun Dalam kandungan Ada Hukumnya Itu Namanya Syariat Islam Berjalan Dalam Hal Memelihara Jiwa Bagaimana Soal Al-Muhafaz Soal Al-Akal Memelihara Akal Alhamdulillah Pak Persoalan Akal Pemikiran Di negeri Kita ini Wajib Belajar Ada Rodotul Atfal Ada Pendidikan Pendidikan Lain Tika ATPA Kemudian Di dalam Masalah Akal Ini Juga Dilarang Dilarang Merusak Akal Ada Hukum Yang Berlaku Di negeri Kita ini Yang Masalah Miras Minum Narkoba Dan Sebagainya Ada Tindakan Dari Pemerintah Umarok Kita Alhamdulillah Syariat Syariat Yang Menyakun Akal Mendapat Perhatian Bagaimana Al-Muhafazoh Al-Nasal Ketiga Nah ini Kemeslahatan Syariat Islam Itu Memelihara Keturunan Menyalurkan Nafsu Syahwat Alhamdulillah Pak Kalau yang Ingin Menyalurkan Syahwatnya Tidak Boleh Sembarangan Dan Diatur Malah Umarok Kita Menyediakan Peraturan Undang-Undang Pernikahan Tahun 1974 Yang Lalu Itu Yang Pengen Nikah Laju Kurang Satu Tambah Lagi Dua Boleh Masih Kurang Lagi Tiga Masih Ada yang Cocok Masih Kurang Empat Boleh Diatur Sesuai Syariat Islam Tapi Lebih Empat Jangan Lagi Kemudian Masalah Tolak Cerai Diatur Oleh Kebijakan Tanaan Dari Umarok Ulil Amri Amri Minkum Ada Pengadilan Syariah Pengadilan Agama Mengatur Orang Masalah Tolak Rujuk Dan Sebagainya Kemudian Yang Berikut Al-Muhafazuh Al-Mal Keselamatan Syariat Islam Ajaran Islam Agama Tauhid Yang Yang Itu Cocok Dengan Fitrah Dari Allah Jangan Coba Coba Mengambil Merampas Harta Orang Lain Bahkan Disadari Betul Nenek Moyang Orang Agama Yang Berbeda Dari Hindu Buddha Dihargai Betul Kepemimpinan Daripada Umarok Kita Sehingga Jangan Coba-coba Perhampas Pulau-pulau Kita Ada Aturan Ada Sertifikat Dan Lain Sebagainya Untuk Keselamatan Yang Menyangkut Mal Jadi Pemeliharaan Keselamatan Terhadap Harta Terhadap Jiwa Terhadap Keturunan Terhadap Akal Terhadap Agama Mendapat Perhatian Di kalangan Ulil Amri Minkum Yang Itu Komponen Daripada Syariat Islam Hati Allah Wati Rasul Wa ulil Amri Minkum Jadi Bersyukur Kita Wujud Daripada Negara Kita Ini Dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Dasar Pancasila Kita Walaupun Bukan Negara Agama Tetap Dapat Melakukan Syariat Islam Yang Banyak Lagi Syariat Islam Yang Terlaksana Di Negeri Kita Ini Nah Syariat Islam Itu Itulah Termasuk Agama Tauhid Yang Allah Ciptakan Agama Tauhid Sesuai Sesuai Dengan Fitrah Dari Allah Untuk Manusia Mudah-mudahan Ramadan Yang Berlalu Dan Tiada Berapa Lama Lagi Akan Tidak Tinggalkan Masuk Kepada Idul Fitri Kita Benar-benar Kekurangan Kelemahan Kita Dari Segala Pihak Kekurangan Kelemahan Dalam Melaksanakan Syariat Islam Pribadi Di rumah Tangga Di Masyarakat Di kalangan Para Pemimpin Kita Mempunyai Modal Dengan Melaksanakan Hasil Pelatihan Pelatihan Di dalam Bulan Puasa Di antara Syarat Yang perlu Kita Perhatikan Itu Adalah Jika Kita Ingin Melaksanakan Ajaran Islam Agama Tauhid Untuk Masa Maka Yang akan Datang Syahrilah Ilmu Dan Pemahaman Sesuai Dengan Ulama Warosatul Ambiyah Pemahaman Yang Benar Ini Menjamin Dapat Dilaksanakan Ajaran Ajaran Islam Sesuai Dengan Fitrah Allah Itu Kemudian Akhlakul Karima Yang Merupakan Nilai-nilai Daripada Agama Tauhid Sesuai Dengan Fitrah Allah Juga Kita Harus Tingkatkan Dengan Demikian Kita Berusaha Memberikan Pemahaman Menerima Pemahaman Yang Benar Dari Alur-alur Mata Rantai Yang Dikembangkan Oleh Ulama Ulama Yang Itu Mewarisi Warosatul Anbiya Dan Juga Akhlakul Karima Semakin Nyata Pelaksanaan Ajaran Islam Agama Tauhid Dan Berarti Kita Semakin Mantap Berada Pada Fitrah Allah Dan Jika Kita Salah-salah Menyimpang Sedikit Kita Kembali Mudah-mudahan Idul Fitri Ini Menyadarkan Kita Untuk Kembali Kepada Pemahaman Yang Kurang Pelaksanaan Yang Kurang Oleh Segala Pihak Inilah Hakikat Daripada Idul Fitri Selamat Hari Raya Pada Waktunya Entah Besok Entah Lusa Kita Serahkan Kepada Para Pemimpin Agama Pemimpin Pemerintahan Kita Demikian Yang Dapat Kami Sampaikan Kurang Lebih Kami Mohon Ma'am Wallahul Mu'afiq Ila Akwami Turik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh